Dengan Bapak siapa Pak? Samhadi Bapak Samhadi, alamannya dimana Pak Samhadi? Dusun Mencek, Desa Serut, Kecamatan Panti Pak Samhadi disini sebagai terapis khususnya terapis pijat di Persi Jember sudah berapa lama Pak Samhadi? Kalau masa karir saya di Persi sejak 2001 dari pelatih almarhum Bapak Santoso kemudian devisi 2 dulu Bapak Hana Fing zamannya Bupati Samsul kemudian Hendrik Montolalu devisi 1 Tumpak Sihite kurang lebih ada 6 tahun saya di Persi setelah itu saya keluar ke PSL Lumajang, Persibu Bondowoso waktu merger dengan Persibu Propolinggo terus Persisko Jamli pernah di Persibaya 2013 terus dipanggil PON NTB yang di Jawa Barat kemudian PON Papua yang di Riau terus berkembang saya lama di luar karena sudah kampung halaman saya ingin mendarma baktikan di Persibu Jember berarti kalau untuk maaf Pak Samhadi disini kalau untuk tarif setiap pemain untuk mau dipijat itu kira-kira berapa untuk masasnya? Oh untuk hal ini saya ada kesepakatan dengan manajer ada kesepakatan dengan manajer saya tidak mematuh harga saya lihat kondisi jadi seikhlasnya pentingnya terapis dalam dunia sepak bola ini apa Bapak Samhadi? sangat penting sekali dalam tim sepak bola pada umumnya olahragawan karena ada disana ada gerak gerak itu yang mengakibatkan terhadap kelelahan nah kelelahan itu menyebabkan kalau dibiarkan terus-menerus ada kekakuan di dalam otot di ligamen di persendian-persendian ini kalau tidak tidak dibantu dengan dengan kebugaran dibantu dengan di terapi dimasas dipijat ini akan mudah cedrah jadi penting sekali untuk menjaga kebugaran badannya menjaga kesegaran otot-otot sehingga performa berikutnya kalau badan sudah segar otot-ototnya sudah lentur maka menerima instruksi dari pelatih dengan berbagai bentuk ini siap selalu oke terima kasih Bapak samadhi saya Ahmad Erfan dari Ormas Basoka belum selesai coba buat jalan ada hasilnya enggak belum selesai ke sini lagi jinjit ya sini lebih ringan lebih enak lebih enak lagi lagi naik kan itu 50% ikan istrinya orang Jakarta jadi habis kiraman Jakarta uh kuratnya ini kumpul di sini selamat menikmati selamat menikmati Selamat menikmati.